Shalom, puji nama Tuhan, kita sungguh-sungguh berbahagia punya Allah yang besar, Allah yang mau jadi jurus selamat kita sekalipun dia harus dikorbankan, meninggalkan Bapaknya di sorga, rumahnya di sorga untuk visit kita, untuk menjumpai kita, untuk hadir dalam hidup kita. Saat kita buka hati kita, dia akan terus tinggal bersama dengan kita, itu sebabnya hari ini setiap kita yang memiliki Yesus yang jurus selamat, kita datang untuk memuji banyak-banyak dia, semuanya sudah siap? Haleluya, mari kita puji dia, kita muliakan dia, kita sembah dia, angkat suara buka tata mulia, sembah Raja mulia, ameluya, mari kita puji dia, Yesus mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dari sungai, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus mulia, sembah Raja 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 Agung kerajaan yang dari surya Karena butuh satu hati-hati Terima kasih telah menonton 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 Aleluya 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 Meninggalkan Terima kasih Amin Terima kasih telah menonton Aleluya Aleluya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aleluya Terima kasih telah menonton 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 Sampai di dunia, resmi siapa nanti Sampai di ujung selamat dunia 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 Juru sama manusia Ada datang di dunia Misku anakmu Misku anakmu Tanpa suara hanya nyozik Renungkan betapa indahnya malam ini Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan Takkan rela mati untuk kita semua Buka hatimu, terimalah diri Pujilah namanya Haleluya Ini kami Tuhan dan menemanku Selamat menikmati Bapak yang baik, saya bersyukur Selanjutnya Tuhan kami merenungkan Kelayaranmu Kedatanganmu Misi-Mu Tuhan Bukan cuma segedar menyelamatkan kami Tapi kami percaya Tuhan membawa Satu kehidupan yang baru buat kami Hidup di dalam kelimpahan Saat ini Tuhan Kau berbicara buat kami Biarlah firman Tuhan yang kami akan dengar bersama itu Boleh membuka mata kami Membuka telinga kami Sehingga kami boleh hidupi Dan kami boleh mengalami kemenangan Demi kemenangan Kami tahu Tuhan 2021 Sudah tinggal berapa hari di depan Tapi kami percaya Bahwa pesan-pesanmu Tuhan yang akan kami dengar bersama ini Itu akan menjadi jaminan bagi kami Untuk mengalami Satu kehidupan Yang berkepastian Kehidupan yang berpengharapan Kehidupan yang berkemenang Bersama Tuhan Mari Tuhan ambil alis yang hari ini Kau berbicara buat kami Sehingga firman itu masuk ke dalam hidup kami Dan kami lebih hidup Bahkan oleh Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Orang percaya Sama-sama bilang Amin Kalau kata-kata Boleh gini kanan bilang gini Selamat Natal Tuhan memberkatimu Bila Yang membutuhkan interpreter Bisa dipasang ikutnya Nanti Leone akan bantu untuk Menterjumatkan firman Tuhan di dalam bahasa Inggris Oke Apakah para semuanya? Luar biasa Hari ini panas banget ya Dan saya tahu Bapak Ibu Tidak kemana-mana Bisa kita bisa ibadah bersama Yang lain Pada keluar kota Yang lain pada festa Yang lain pada perhalangan Tuhan diri Tapi saya percaya Ada berkat khusus buat kita Pada sore hari ini Yang setuju bilang amin Amin Bapak Ibu Saat yang perlu kita renungkan Pada sore hari ini Pernah gak berpikir Di Israel itu ada banyak wanita Betul? Ada banyak perempuan Tapi pernah gak Bapak Ibu berpikir Apa yang membuat Maria itu Dipilih Tuhan Untuk melahirkan Bayi Yesus Pernah gak Bapak Ibu merenungkan Apa sih spesialnya Dari kehidupan Maria Sehingga Tuhan tuh pilih Maria Pernah berpikir tidak? Ada banyak perempuan di Israel Tapi Tuhan gak pilih yang lain Iya kan? Tapi Tuhan pilih seorang perempuan Dari kota yang sangat kecil sekali Jadi Nazareth itu zaman dulu Kalau dipeta Itu gak ada Gak ada nama Nazareth tuh Ya kota kecil Dan Maria itu Berasal dari keluarga yang Yang gak terkenal Miskim Gak punya apa-apa gitu Tapi Tuhan pilih Maria Untuk melahirkan Bayi Yesus Saya merenungkan Apa sih kelebihan Maria itu Sampai Tuhan pilih begitu Bapak Ibu Soalnya hari ini Saya akan share Satu topik Yang kasih saya judul tuh Reward and Bonus Bilang sama saya apa? Reward and Bonus Maria itu Mengalami Apa yang disebut dengan Reward and Bonus Dan saya kepengen Bapak Ibu itu mengalami Seperti Maria gitu Ada reward Ada bonus Reward itu Adalah hasil Dari tangan kita Kita melakukan sesuatu Dari perbuatan kita Dan kita terima reward Anda kerja dengan Keras Ya kan Cari uang Pagi Siang Malam Dan Bapak Ibu Dapat duit Betul tidak? Nah itu reward Tapi selain reward Ada bonus Dan tau gak? Maria itu mengalami reward And Bonus Apa yang membuat Maria itu Bisa mengalami reward Dan Bonus Nah ini yang kita akan merenungkan Bapak Ibu Satu hal yang saya melihat Bahwa Dari tangan Perbuatan dia itu Kalau Saudara lihat Maria itu tidak pernah Berhasil setelah hidupnya Dari Bonus Mengapa Maria dapat Bonus? Karena kalau Bapak Ibu lihat Maria itu Dari perkataannya Tidak pernah dia mengalami Perkataan negatif Dengan baik-baik Maria dipilih Tuhan untuk mengalami reward Dan Bonus Karena Maria itu Baik dari perbuatannya Dan perkataannya Itu dasyat banget Saya kepingin Bapak Ibu Setelah ibadah ini Baik dari perbuatan kita Perilaku kita Maupun dari perkataan kita Itu powerful Amin Dalam kisah Rasul Pasal 7 E22 Coba anda baca Dalam kisah Rasul 7 E22 Tuhan kepingin kita seperti ini Kisah Rasul 7 E22 Perhatikan ini Kisah Rasul 7 E22 Kisah Rasul 7 E22 Kisah Rasul Pasal 7 E Chapter 7 E Dan Musa dikatakan Dididik dalam segala hikmat orang Mesir Saya kepingin Bapak Ibu baca dalam kalimat selanjutnya Dua, tiga Dan Ia Berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya Musa itu berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya Begitu juga anak manusia Yesus Dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya Bapak Ibu bisa bayangkan Amin ribut kacau balok Ya kan Dalam sebuah perahu yang sederhana Tiba-tiba perahu yang digoncangkan Sihkan begitu Ya Terumbang ambil di lautan Murid-murid yang dikatakan ahli di dalam kelautan Mereka give up Mereka nggak tahu harus dilakukan Tiba-tiba Dia ingat gurunya yang lagi tertidur di pureta Dia bilang gori, kau tidak peduli akan kami Dan perhatikan ini Ketika Yesus berdiri di kapal itu Dia cuma memerintahkan Diam Dan apa? Tenang Tenang Lalu yang terjadi apa? Kapal yang tiba-tiba Ponjangkan Yang tiba-tiba dalam sekejap apa? Diam Sejenak Dan Tuhan boleh diamkan Angin yang kacau balok tadi Yesus itu mengatakan apa? Dia berkuasa dalam perkataan dan perkuatan Nah hari ini kita akan renungkan bersama Maria itu adalah seorang yang berkuasa dalam perkataan dan perkuatan Musa berkuasa dalam perkataan dan perkuatan Dan saya percaya Yesus pun berkuasa dalam perkataan dan perkuatannya Hari ini Bapak Ibu saya rindu Sepulang dari ibadah ini kita semua boleh berkuasa dalam perkataan dan perkuatan kita Dan saya percaya tahun 2021 itu akan diwarna banyak Allah yang luar biasa Kejutan akan terjadi masih Ya kita dulu waktu merayakan Natal Kita merayakan tahun baru Gak ada yang berpikir ada Covid Gak ada yang berpikir kita kena lockdown Iya kan? Tiba-tiba 2019 Desember Cina kena dulu di Wuhan Kemudian menerobos Australia Pulang tiga kita kena lockdown Gak bisa kemana-mana Maka beberapa keluarga-keluarga terjaring disini Gak bisa pulang ke Indonesia Ya kan? Suruh melihat lockdown tiba-tiba Dan kita gak tahu tuh 2021 Kita gak tahu Gak ada yang tahu Tapi satu yang kita tahu Ketika kita berkuasa dengan perkataan dan perbuatan kita Gak peduli angin itu gonjang-ganjang gimana Kita punya kekuasaan untuk menghentikan angin gelombang yang lagi ribu tadi Yang berjalan amin Saudara bisa bayangkan dari mulut kita itu Kalau anda melihat ada orang sakit ini ya Bisa gak dalam mulut kita berkata Di dalamnya aku sembuh gitu Hah? Pernah gak Bapak Ibu setiap hari berkati tubuhmu Supaya tubuhmu sehat Jangan ditemukan sakit dulu Bapak Ibu Saya ingat ini Jangan ditemukan sakit dulu Selagi tubuh masih sehat Gak ada penyakit Tidak berkati tubuh Katakan tubuh ini dalam namanya tubuh itu sehat gitu Dan percayalah Kalau kita tidak berkati tubuh kita itu Tubuh kita gak ada sakit penyakit ya Karena ada kuasa perkataan Kita berkuasa dalam perkataan dan perbuatan Amin Tahun depan katakan begini Kita gak tahu yang terjadi tahun depan Usaha kita bagaimana Tuh Tapi saya sangat encourage hari ini Katakan kepada usahamu Aku berkati usahamu selalu berkelimpahan Begitu Katakan dalam keluargamu Bukan diberkati dengan damai sejahtera gitu Karena kita punya kekuatan untuk berkata Dan bertindak Yang percaya bilang amin Nah kita akan lihat lebih dulu Bapak Ibu Sebuah kisah yang saya Apa saya baca kisah itu Ada seorang yang Yang lagi Pergi sama teman Yang mengantar temannya ke airport Temannya mau balik ke Singapura Temannya itu beli tanduk Dari Indonesia Berupanya tanduk yang mahal Tanduk usaha itu apa Pokoknya mahal Sehingga kalau dia keluar Dari Dari airport itu Pasti kena teks gitu Dan teksnya bukan murah Tekstnya itu seharga Dan tanduknya tadi Jadi temannya bilang Wah kayak begini untuk apa Dibuah tanduknya Karena berarti bisa Harganya dong Lalu dibilang sama temannya Nanti kalau kamu ke Singapura Kamu bawain itu Tanduknya Tolong dibawain Ke saya di Singapura Tau gak Bapak Ibu Satu kali temannya Kayak ke Singapura kan Dia bawa tanduknya itu Dia berdoa begini Tuhan turut temanku Masuk di bandara Kena petugas imigrasi Kena teks gitu Ya teksnya mahal sekali Sekarang saya disuruh bawain Biar Tuhan campur tangan Dan untungnya ini orang Kalau berdoa bukan Mendoakan dengan jahat begitu Coba lihat Beberapa orang Kristus Kalau berdoakan jahat kan Tuhan Butakan mata petugasnya Luang Luang bayangkan Butakan matanya Petugas Lu ini namanya kan Mendoakan orang jelek kan Bedanya apa Dengan tetangga kita di Jakarta itu Doanya sangat kejam sekali kan Mengutukin orang begitu Nah orang Kristus gak berdoa seperti itu Kita cuma berdoa Tuhan Wah supaya bisa tembus Eh tau enggak Di Jakarta tembus Ajab kan Lalu dia mikir Kalau Jakarta tembus Sekarang Singapur Singapur itu lebih ketat pemeriksaannya kan Nah Lebih ketat pemeriksaannya Bayangan dia ini Kalau di Singapur Itu namanya pemeriksaan itu Akan lebih ketat lagi Tapi apa yang dilakukan Dia ingat ayat ini Berkuasa dan perbuatan dan perkataan Katakan sama-sama saya Berkuasa apa dalam apa Perbuatan dan perkataan Dia berkatakan begini Pasti tembus Bilang apa Pasti Tembus Tau enggak waktu berkata begitu Lagi ngantri Bapak Ibu Lagi ngantri Sudah mosket itu barang-barang Tiba-tiba Pasukan dari Cina datang Rompongan dari Cina datang Bapak Ibu bisa membayangkan Kalau turis-turis dari Cina itu Kelakuannya bagaimana Anda bisa lihat kan Iya dong Indonesia kalah tuh Sama orang Cina Lagi ngantri begini Tiba-tiba rombongan dari Cina Sebesar-besarnya banyak tuh Tiba-tiba Ngerobot Reh Di depan dia gitu Nah orang ini bersaksi gitu loh Saya sebenernya pancing tuh marah Kenapa kita udah ngantri dari tadi Tiba-tiba rombongan Cina masuk disitu Ini mulut sudah mau keluar umpatan Mulut ini sudah mau marahin dia Mulut ini sudah mau berteriak Nggak bisa terima Kenapa manis robot Iya kan Tapi dia ingat Dia ingat bahwa Kita harus berkuasa dalam perbuatan dan perkataan Sementara apa marah dia ingat Kita berkuasa di dalam perkataan dan perbuatan Lalu dia diam Tahu gak Bapak Ibu apa yang terjadi Itu turis-turis sebanyak-banyak berompol Lalu petugasnya datang ke dia Ditanyain gini Kamu rombongannya itu tidak Dia bilang bukan Iya loh Kalau gitu gini Rombongnya terlalu banyak Kamu tidak usah diperiksa Tasmu tidak usah di scan Kamu langsung jalan saja Tahu gak Bapak Ibu Tanduk tadi itu tidak jadi masuk di scanner Tapi disuruh langsung apa Masuk langsung jalan pintas Gara-gara apa Bilang sama saya Ini loh Bilang sama saya gara-gara apa Ini loh Coba kalau kamu marah tadi Kamu maju di depan Betul tidak Proteskan Hei enak aja kamu yang suruh robot aja Tuyul kamu ya Maju ke depan dia toh Kalau dia maju ke depan Dia pasti di scan dong Tapi karena rombong terlalu banyak Dia di belakang Dia tidak protes Yang lain di scan semua Dia tidak perlu scan Dengar Bebek Kita harus menjadi orang yang berkuasa dalam apa Perkataan Dan Perbuatan Amsal 12.14 Perhatikan ini Amsal 12.14 Kenapa saya katakan Hari ini kita mau bicara soal reward dan bonus Amsal 12.14 Dikatakan begini Saya ingin baca sama-sama ayat ini Dua Tiga Setiap orang Dikenyangkan Dengan apa Kebaikan Oleh karena Perkataan Kebaikan ini adalah bonus Dia dapat bonus karena perkataan Nah terus Dan orang mendapat Balasan Itu reward Orang mendapat balasan Dari apa yang dikerjakan oleh Nangan ya Bisa nganggap ya Jadi kalau Bapak Ibu Kepingin 2021 itu Mengalami hal yang dasar Perhatikan ini Kita semua butuh yang namanya reward dan apa Bonus Reward itu hasil karya tangan kita Semua rajin bekerja Bagus Anda dapat reward Ya kan Kalau rajin dapat reward Tapi jangan lupa selain reward kita butuh yang namanya bonus Dan bonus diberikan Lewat perkataan kita Amin Amin Kalau kita ngomong kita benar Perkataan kita positif Perkataan kita dasyat Bapak Ibu akan mengalami namanya bonus Amin Boleh di tempat ini Jangan segerjangan kalau ngaca Bilang Kalau selama ini ada di minder-minder lihat wajahnya Ngaca bilang gini Hei tak pikir-pikir Baca T juga ya Bila ngapa? Hei tak pikir-pikir apa? Lebih itu Katakan Katakan jangan bilang Ya sial Ya gagal Kamu gak dapat bonus Amin Kita harus katakan kita akan dapat reward dan bonus Dan Tuhan janji hari ini Saya percaya pesan ini buat kita Kalau Tuhan janji Artinya Tuhan kepingin kita itu mengalaminya Setuju bilang amin Amin Bener tidak sih? Coba lihat ya Kalau misalnya Oh ini amin Ini dapat hadiah dari bab saya Saya tiba-tiba dikasih ini Bayangkan kalau saya punya anak dia Punya anak kok Terus saya bilang Ini apa nih? Terus anak yang bilang Coklat dede Ini untuk siapa? Untuk saya kedi Ya toh Percaya gini Dikasih gini Anak mau ambil Oh gak bisa Ditujukin gini tapi gak dikasih Itu siapa? Bila sama saya Itu seton Kalau orang itu yang bener Kalau dikasih begini Pasti apa? Sementara lagi apa? Ini jatuh ke tangan siapa? Anaknya Saya sering dapat begini Bukan bapaknya yang makan Karena anak-anak itu loh Iya loh Gak bisa saya bilang Oh gak bisa Bapak yang terima Bapak mesti simpan di kamar Makan gak makan Nanti timpen dulu Kamu gak usah makan Gak bisa Kalau bapak tunjukin gini Anaknya pasti makan Setuju? Kalau Tuhan bilang Hari ini Kamu akan dapat reward dan bonus Artinya kita akan dapat apa? Reward dan? Bonus Yang percaya bilang amin Nah perhatikan Sekarang ada perbuatan dan perkataan Kita lihat yang pertama Perbuatan dulu Saya percaya bapak ibu Kalau kita ini melakukan perbuatan yang baik Dengan racun setiap hari Bapak ibu akan menerima Tua yang itu Setuju? Coba kalau Coba yang mulai tahun 2021 nih ya Bapak ibu mulai nabur yang baik aja Berbuat baik sama orang Terus berbuat baik Berbuat baik Saya percaya setiap perbuatan baik Yang kita tabur Itu pasti kita akan tue Yang percaya bilang amin Dulu ada satu orang nih ya Satu keluarga Duatnya pas-pasan sekali Untuk bayar uang kuliah Biar visa Nggak ada Nggak ada duit Dan kalau dia nggak bisa ber Dia mesti pulang ke Indonesia Nggak ada duit lagi Tapi tau nggak